selamat menikmati kita membahas seputar hewan ternak kita nah di kesempatan hari ini tepatnya pukul berapa ini ya, ini sudah sore sekitaran jam 4an nah ini sudah saatnya ya untuk memasukkan hewan ternak kita berhubung semua hewan ternak kita kita jemur ya teman-teman nah dan kini tiba untuk masuk ke dalam kandang ya teman-teman itu peternaknya itu nah buat teman-teman yang belum tahu ataupun yang baru berkunjung di channel ini jangan lupa dukungannya ya teman-teman karena dukungan kalian adalah semangat bagi kami teman-teman hewan sejenis ini ini merupakan salah satu kambing kali gesing ya teman-teman atau kambing etawa itu sejenisnya nah dan bisa ditentukan dengan ciri khasnya yaitu telinganya itu panjang ya teman-teman oke nah ini tiga ekor bersaudara teman-teman ini yang kepalanya hitam ini indukannya dan kalau yang ini anaknya ya teman-teman anaknya yang itu ini lagi oh ini sudah kenyang sekali teman-teman yuk kita lanjut prosesnya disini ya di kandangnya itu seperti apa kita lihat keadaannya oh ini ada yang masuk sudah dua teman-teman ini indukan bersama si kecil wihs dia bangun dan itu yang satunya lagi pejantannya ya teman-teman nah dan mungkin buat teman-teman yang ingin mencoba terjun di dunia ternak ya bisa mengikuti langkah-langkah disini ya teman-teman kita seadanya aja ya sederhana dengan menggunakan kandang-kandang seperti ini kandang bambu ya ayo yuk masuk yuk masuk yuk ayo kita ikuti teman-teman ini mumpung ada sahabat saya salah satu peternak di kampung sini khususnya di daerah Bondowoso oh ini dikasih seperti ini teman-teman ini ada satu-satu ya tempatnya di dalam ya wah mantap ini oh ini oh ini jantannya teman-teman ini merupakan pejantan super ya oh disana dua ya teman-teman nah dan untuk kondisi kandangnya ya seperti ini ya teman-teman kita menggunakan kandang sederhana dengan bambu-bambu seperti ini dan untuk di bagian dalam dibikin satu persatu seperti ini teman-teman wah ini mantap ini ya selamat menikmati ini beda lagi kandangnya teman-teman ku disini merupakan kandang untuk indukan pertamanya ya nah dan doakan saja ya teman-teman ini untuk untuk ke depannya kita akan menambah produksi lagi ya teman-teman kita akan tambah kambing lagi dan sebelum dan sebelum itu ya teman-teman seperti seperti ya gitu ya teman-teman kita nanti bikin dua kandang seperti itu besarnya dan kemungkinan untuk produksi yang akan datang kita akan menambah 20 kambing teman-teman kita akan menambah 20 kambing lagi ya untuk jangka waktu yang dekat ini doakan semoga lancar semoga tambah maju di di peternakan ini ya teman-teman teman-teman nah dan apabila dari depan seperti ini teman-teman dari depannya seperti ini ya dibikin oh disini berarti tempat untuk makannya teman-teman oh nampaknya oh nampaknya ini peternak kita sudah mulai kelelahan ya karena mengurus hewan ternak tersebut nah dan tentunya nah dan tentunya untuk saat ini ya untuk keadaan di kandang ternak ini sudah tinggal berapa ekor ini ya 1 2 3 4 5 6 tinggal 6 ekor teman-teman berhubung kemarin alhamdulillah produksi lancar ya sempat ada beberapa kambing yang kita jual berhubung kita akan menambah produksi lagi ya teman-teman dan insyaallah kita akan mengambil salah satu pejantan lagi ya kita akan membeli pejantan yang lebih bagus atau yang lebih jumbo lagi nah dan untuk sisanya kita bakalan produksi untuk yang betina teman-temanku yas dan baiklah mungkin cukup sampai disini vlog hari ini review hari ini terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengikuti atau hadir dalam sore hari ini terima kasih banyak sampai jumpa kembali di video terbaru dari kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati